Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di video pembelajaran Kita sekarang masih di tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 2 Hidup bersih dan sehat di sekolah Dan sekarang kita masuk ke Pembelajaran 5, 4, 5, dan 6 Seperti biasa untuk memulai pembelajaran Marilah kita untuk berdoa dulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Selesai Kalau kita mulai saja pembelajarannya Nah disini ada bacaan nih Yang berjudul Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor Nah ini kalian bisa temukan juga di buku tema kalian Disini akan bapak bacakan ya Banyak keluarga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan Banyak siswa membuang sampah sembarangan Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi Oleh karena sebab itu Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit Keindahan sekolah pun kurang terjaga Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor Oleh sebab itu sekolah mulai sekarang Mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik Nah disini Apa isi teks di atas Nah jadi isi teks di atas tentunya Kita itu seharusnya malu punya pekarangan sekolah yang kotor ya Nah tentunya disini ya Untuk menjaga ya Halaman sekolah atau pekarangan sekolah ya Yang kotor itu tentunya Ini menjadi tanggung jawab kita semua Sebagai warga sekolah Tidak hanya kita membebani ya Atau menyerahkan tanggung jawab ini kepada penjaga sekolah aja Atau tukang bersih-bersih sekolah Tidak karena disini ya Sebagai siswa ya atau murid ya disini Kita mempunyai tanggung jawab masing-masing ya Dan juga mempunyai tanggung jawab bersama Yaitu menjaga sekolah kita agar tetap terlihat bersih Karena apa yang akan merasakan dampaknya itu ya Kita juga ya Sebagai warga sekolah ya Kalau misalnya lingkungan sekolah kotor Kita bisa malu juga sama orang-orang ya Yang melewati sekolah kita Ataupun juga Kalau misalnya pekarangan sekolah kotor Kita juga tidak nyaman untuk bermain di halaman tersebut ya Jadi itu Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih atau kotor itu Ya seperti tadi ya sudah dijelaskan bahwa Ciri-cirinya itu banyak sampah-sampah berserakan ya Jadi itu kemudian Sarana-sarana prasarana yang Tidak rapi Seperti kursi ya Atau tanaman-tanaman yang emang sudah rusak ya Tentunya ini menjadi ya Pekarangan sekolah yang tidak bersih Jadi tidak enak dilihat Nah selanjutnya Apakah yang dapat kamu ceritakan Setelah mengamati gambar Nah coba kalian amati gambar disini Apa yang terjadi Nah jadi disini kita lihat nih Ini merupakan gambar pekarangan sekolah yang kotor Disini kita lihat Ada sampah-sampah berserakan ya Baik sampah kering Atau sampah basah disini ya Nah jadi lihat nih ya Ini merupakan ciri-ciri Pekarangan sekolah yang tidak bersih Atau yang kotor Nah jika melihat pekarangan sekolah kotor Apa yang kamu lakukan Ya yang harus kita lakukan tentunya Harus menjaga kebersihan Dengan cara apa Kita memungut sampah-sampah yang ada di sekitar pekarangan Kemudian memasukkan sampah tersebut Ketempat sampah Nah disini ada tempat sampah ya Dimana satunya untuk sampah kering dan sampah basah ya Atau sampah organik dan anorganik ya Tentunya ini ya yang harus kita lakukan Nah kemudian perhatikan gambar rebana dan geneng berikut Nah sekarang kita masuk kesini ya Lihat Di sini ada gambar rebana ya Permukaan dari rebana ini berbentuk apa Nah jadi berbentuk lingkaran ya Jadi permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran Nah lihat nih ya ini sama Kemudian yang di bawah kalau gendang ya Kalau gendang disini Dindingnya ini Dindingnya ini Lihat nih berbentuk apa Ya ini berbentuk segitiga ya disini Pada dinding gendang terdapat pola segitiga Lihat nih Ini ada garis segitiganya Nah ini ya Nah kalau ini lingkaran nih udah jelasnya lingkaran Nah Dua atau lebih bangun datar dapat disusun membentuk pola-pola tertentu Nah ini kita lihat nih Disini ada suatu pola ya Ini ada pola lingkaran sama segitiga Nah ini berselang ya Yang pertama lingkaran lalu segitiga Lingkaran segitiga Lingkaran segitiga Lingkaran segitiga Ini satu kali satu kali ya Satu kali gantian Nah kalau ini Lingkaran lingkaran segitiga segitiga Lingkaran lingkaran segitiga segitiga Nah ini dua dua ya Dua lingkaran dua segitiga Dua lingkaran dua segitiga Kalau tadi ini kan, satu lingkaran, satu segitiga. Satu lingkaran, satu segitiga. Nah, kalau di bawah ini, lihat nih. Kita lihat, perhatikan jumlah bangun datarnya. Polanya kayak gini. Ini segitiganya satu. Lalu, setelahnya itu ada dua lingkaran. Kemudian, sebelahnya lagi, satu lingkaran. Lihat nih, karena di sini juga satu. Kemudian di sini juga dua lingkaran. Karena di sini juga dua lingkaran. Dan begitu seterusnya, segitiga satu, dua lingkaran. Nah, lalu di sini ada tugas. Di halaman 84 sampai dengan 85. Tentukan bentuk bangun datar. Selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, lihat di sini ada titik-titiknya. Ada dua, berarti diisi dua bangun datar. Nah, kita lihat di sini ada pola. Ada pola, dua lingkaran, dua segitiga. Dua lingkaran, dua segitiga. Nah, berarti setelah segitiga, harus apa nih bangun datarnya nih? Dua ini diisi apa? Udah jelas jawabannya adalah lingkaran. Karena mengikuti pola ini yang sebelumnya ini. Kita lihat nih, intinya di sebelumnya ini apa? Bangun datar apa? Atau jumlahnya ada berapa? Kalau yang dua, ya dua juga. Lihat ini. Begitu juga seterusnya. Dua, tiga, empat, dan lima. Nanti kalian tinggal meneruskan aja. Nomor satu, dua, tiga, empat, dan lima. Kerjakan ya. Nah, kemudian di sini ada percakapan. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nah, di sini ada percakapan nih antara guru dan anak-anak atau murid. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Nah, kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Nah, bagus, nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat-sikat, air, dan gayung, Bu. Nah, baiklah. Kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya, nak. Nah, jadi ini kita harus menjaga pekarangan sekolah juga, kamar mandi juga, ya. Kamar mandi sekolah juga itu tentunya juga menjadi hal yang harus kita perhatikan, ya. Kalau misalnya kamar mandi itu bau atau kotor, tentunya kita nggak nyaman buang air di situ, ya. Lalu, amatilah gambar di bawah ini. Kita lihat nih. Nah, yang pertama, ini Siti, ya. Siti dan temannya ini sedang melakukan apa ini? Kita menyapu lantai, ya. Anggap saja mereka sedang menyapu lantai di halaman sekolah atau di kelas, ya. Karena dia menggunakan ini, pakaian seragam. Lalu yang kedua di sini, ya. Siapa ini? Edo, ya. Nah, ini Edo, ya, sedang membersihkan kaca, ya, membersihkan kaca ruangan kelas. Lalu ini, sedang, apa ini? Sedang menghapus, ya, menghapus tulisan di papan tulis, ya. Lalu, yang ini? Nah, ini sedang merapikan, ya. Merapikan meja, ya. Kita lihat, ya. Kalau di kelas, kalau misalnya meja kita nggak rapi, sebenarnya kita tidak nyaman untuk belajar di kelas. Nah, lalu, di sini ada tugas 2, halaman 93. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian, kalian tinggal cari selanjutnya. Nomor 2, 3, dan 4, dan 5, ya. Nah, itu, ya. Kalian tinggal menuruskan aja. Gampang sekali, nih, ya. Nah, lalu di sini ada bacaan lagi, nih, ya. Ini berjudul Sekolah Adiwiata. Nah, Sekolah Adiwiata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi Sekolah Adiwiata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikeluar dengan baik. Sekolah Adiwiata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi Sekolah Adiwiata. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, jadi intinya adalah tentang Sekolah Adiwiata yang merupakan tanda bahwa sekolah itu memiliki pekarangan atau sarana dan prasarana yang emang bersih ya. Yang merupakan sekolah contoh ya. Contoh sekolah ya. Tentunya untuk menjadi Adiwiata yaitu kita harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, biasanya sekolah Adiwiata terdapat tugu ya. Nah, kebetulan sekolah kita juga merupakan contoh dari Sekolah Adiwiata ya. SD Negeri 012 Balikopan Tengah juga merupakan Sekolah Adiwiata karena mempunyai pekarangan atau lingkungan sekolah yang bersih. Oke? Ya, sekian ya pembelajaran dari Bapak. Bila ada ingin bertanya, seperti biasa hubungin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.